BPJS Ketenaga Kerjaan atau BP Jam Sostek menanggung seluruh biaya perawatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga harus dirawat di rumah sakit selama 5 tahun lebih. Korban kecelakaan ini merupakan peserta BP Jam Sostek yang mendapat manfaat perlindungan. Pada akhir 2016 silam, Prantino mengalami kecelakaan saat tengah bekerja. Atas insiden tersebut, Prantino mengalami cedera serius pada saraf tulang lagang hingga harus menjalani 18 tindakan medis dan dirawat di ruang intensif di Eka Hospital Pekanbaru, Riau. Prantino merupakan karyawan perusahaan perkebunan dan ia terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek sehingga mendapatkan manfaat perlindungan sebab insiden yang dialami korban termasuk dalam kategori kecelakaan kerja. Sebagai bentuk empati dan tanggung jawab kepada peserta, Direktur Utama BP Jam Sostek, Anggoro Eko Cahyo bersama dengan Gubernur Riau, Sam Syuar, mengunjungi korban sekaligus memastikan proses perawatan telah dilakukan secara maksimal oleh seluruh tim medis. Yang merupakan peserta kami sejak tahun 2013, beliau mendapatkan resiko kecelakaan pada tahun 2016 hingga saat ini masih dirawat dan sudah, dia masih setengah tahun tadi sampaikan, sudah 17 kali tindakan medis yang dilakukan dan tentu kita tetap berharap beliau bisa bekerja kembali karena memang itu dijual dari kami, seluruh peserta yang mengambil resiko itu mendapatkan pengobatan medis sampai dengan sembuh dan sampai dengan saat ini tadi sampaikan total biaya pengobatan sudah 7,5 miliar rupiah dan keluarga juga mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja, ibu bulan, setiap bulan mendapatkan santunan bulanan yang sampai dengan saat ini totalnya 182 juta rupiah. BP Jam Sostek juga menyebut bahwa selama peserta menjalani proses perawatan yang mengakibatkan dirinya tak mampu bekerja untuk sementara waktu, BP Jam Sostek tetap membayarkan upahnya setiap bulan sebesar 100% selama satu tahun dan 50% untuk tahun berikutnya hingga sembuh. Ya, dan tadi sampaikan kepada Pak Edirut, biayanya sudah sampai 7 miliar lebih gitu. Nah ini membuktikan bahwa BPJS Tindak Kerja ini betul-betul berumfaat sesuai harapan Bapak Presiden dan harapan kami kiranya juga bisa memberikan percayaan kepada BPJS Tindak Kerja ini agar semua pekerja-pekerja yang ada di beliau dapat mempunyai hatinya termasuk juga sekarang juga menjadi perhatian dari BPJS Tindak Kerja ini juga berkenaan dengan para karyawan yang rentan yang itu juga tidak hanya tenaga kerja yang berada di perusahaan tapi juga di luar perusahaan juga mendapatkan perhatian. Pihak keluarga Prantino yang diwakili oleh istrinya pun merasa bersyukur ada jaminan perlindungan pekerja yang didapat suaminya sehingga mengurangi sedikit beban yang harus dilewati keluarga. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada BPJS Tindak Kerjaan yang selama ini sudah memberikan pelayanan terbaik untuk suami saya yang mengalami kecelakaan kerja dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pihak rumah sakit atau hospital dan juga pelayanannya Alhamdulillah luar biasa sekali. Direktur utama BPJS Tindak Kerjaan menyebut kejadian ini dapat menjadi pengingat akan risiko kerja yang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Pihaknya juga mengajak seluruh pemberi kerja dan pekerja untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai peserta BPJS Sosek agar lebih tenang dalam bekerja demi mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Terima kasih telah menonton!